Di sini ada dua kisah atau dua masalah yang perlu kita bahas dan perlu diketahui Yang pertama mengenai kisah horror Nanti saya sebutkan apa kisah horror itu ketika pembuatan jaringan BNB Dan yang kedua masalah persiapan walet Omega Dari umpamanya dari Indodac ke BNB terus tidak masuk-masuk hilang Itu tidak hilang teman-teman Itu seperti kasus saya yaitu ketika itu saya mengirim dari Indodac Kok tidak masuk-masuk di BNB saya Nah ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabriber adakah teman-teman pernah mengalami sebuah kendala dalam pengoperasian walet atau dompet metamax Terutama ketika kita dalam pembuatan jaringan baru Khususnya BNB semakin Saya akan sedikit berbagi dengan apa yang saya alami Ada beberapa masalah ketika membuat jaringan BNB ini Dan bagaimana solusinya dan inilah penting untuk diketahui Kenapa saya bahas masalah jaringan BNB ini Karena untuk mempersiapkan Anda aset kekayaan Anda hasil dari pertambangan Omega Bahwasannya pertambangan Omega telah merekomendasikan walet metamax yang berjalan di jaringan BNB Untuk tutorialnya Anda bisa lihat linknya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Dan bagaimana cara daftar dan membuat walet Omega Oke kita akan membahas beberapa hal kendala mengenai jaringan BNB ini Yang berjalan di metamax yang tentunya masalah pada jaringan Ethereum IRC Oke kita langsung saja mulai masuk ke jaringan Smartrend BNB ya Oke saya masuk ke BNB Nah disini ada dua kisah atau dua masalah yang perlu kita bahas dan perlu diketahui Yang pertama mengenai kisah horror Nanti saya sebutkan apa kisah horror itu ketika pembuatan jaringan BNB Dan yang kedua masalah persiapan walet Omega Nah disini kendalanya ketika saya membuat jaringan Omega ketika masuk ke walet jaringan di PSD ini Terlihat tidak dapat memuat saldo Ini kenapa alasannya nanti saya berikan sebuah solusinya Akan tetapi perlu diketahui teman-teman bahwa Omega itu resmi Kita lihat di market di coinmarketcap ya Disini sudah terdapat secara resmi Jika kita mencari mata digital Omega itu sudah terlihat Coba ini ya sudah terlihat ya Sebelahnya B ini jaringan Omega disini inti core ya Terlihat nah disini Inilah jaringan Omega Sudah resmi di coinmarket akan tetapi masih belum listing Tapi sudah terdaftar teman-teman oke Ya jika Anda ingin membuatnya jaringan kontraknya ingin mengetahui inilah kontraknya Ya pintar BNB BEP20 Jika Anda ingin membuat Ingin membuat Walet di jaringan BNB di metamark tinggal Anda tekan saja seperti ini nanti Nanti Anda langsung masuk ke metamark Nanti Atau bisa disalin Nanti tutorialnya sudah saya tulis linknya di bawah deskripsi di video ini ya Bisa dilihat oke Oke langsung saja kita bahas Yang pertama kisah horror Kenapa kok disebut kisah horror Gimana tidak kisah horror ketika saya Pertama kali membuat sudah diberikan saldo oleh BNB 0,19472 BNB Jika kita dolarkan disini adalah 62,99 dolar Padahal saya belum pernah mentransfer atau mengisi saldo di BNB Dan baru pertama membuat Ini yang membuat saya kaget Gimana tidak horror Dengan uang sebesar 62,99 dolar Sudah ada di saldo BNB kita baru Tentunya kita namanya masih pertama Tentunya kaget ya Dengan besarnya segitu yang ada di saldo saya Padahal settingan saya lihat Set settingan dan semuanya itu sudah benar Sesuai dengan arahan BNB Seperti URL RPC Rantai dan URL penjelajah blog Sudah sesuai Oke Akan tetapi perlu teman-teman ketahui ini tidak real Kenapa tidak real Mumpamanya ketika kita ingin mengirim Atau kita bisa tukarkan gitu Tidak bisa ini Ini bukan real Ini kamoplase sepertinya Nah mungkin teman-teman ada yang tahu Ini saldo apa yang masuk Bisa tuliskan di kolom komentar Karena jika dikirim saja pun juga dia tidak bisa Ya Mumpamanya saya kirimkan gitu ya Di alamat BNB yang lain Nah gitu Ini tidak bisa Mumpamanya saya kirim 0,1 Ya Tidak bisa Ya Coba Lakin Tidak bisa Ya Nah ini kamoplase Nah Bagaimana cara mengatasi keduanya ini Ini secara sekaligus Dalam mengatasinya Ketika seperti ini Saya punya nanti terlihat Nyata Realnya Ketika kita sudah Mengaktifkan Nah Mengaktifkan Bentar Aplikasi inilah Ya Yang kita perlukan WRP ini Ini adalah aplikasi Tentang Koneksi Ya Koneksi VEP ya Kita perlukan ini Ketika kita On kan seperti ini Ini Yang untuk mendukung Nanti di Metamark Di jaringan BNB Fungsinya Kita Sambungkan Seperti ini ya Ketika kita masuk Ke jaringan BNB Kita lihat Di sini Bentar Kita masuk ke Anu dulu Ke password Oke Ya Ini sudah terlihat Sudah aktif Ini Adalah Real saya Saldo real saya Yang pernah saya kirim Dan saya pakai ini Dan Di bawahnya Omega juga Sudah aktif Di sini Ini Jadi teman-teman Nanti Kalau Mengirim ya Mengirim Misalnya mengirim Ambil di Yang pertama Di mengirim Jaringan BNB Dari umpamanya Dari Indodak Ke BNB Terus Tidak masuk-masuk Hilang Itu tidak hilang Teman-teman Itu seperti Kasus saya Yaitu Ketika itu Saya mengirim Dari Indodak Kok tidak masuk-masuk Di BNB saya Nah Ternyata Ketika saya Aktifkan Jaringan BNB saya Untuk WRP ini BVIP saya Saya jaringkan Saya aktifkan Itu baru Terlihat Ketika itu Saldo yang Saya kirim Dari Indodak Nah Itulah Permasalahnya Kita perlukan WRP Ketika Kita tidak Masuk ke jaringan BNB Kita tidak perlu Mengaktifkan Kita putuskan Kita putuskan Saja Untuk ini Untuk jaringan WRP nya ini Kita putuskan Tidak masalah Kita putuskan Seperti ini Sampai Dinyalakan kembali Seperti ini Nanti Ini sudah Tidak perlu Koneksi Kita masuk Lagi Memangnya Ke Metamark Saya masuk Ke Metamark Lagi Untuk Pakai jaringan Lain Selain Jaringan BNB Kita matikan Saja Seperti Kita masuk Ke jaringan Inti Core Kita pakai Yang normal Saja Itu Sudah Bisa Seperti Itu Ini sudah Nanti Direverse Ini kembali Lagi Yang pertama Kalau Direverse Ya Memangnya Kita masuk Ke jaringan Core Blockchain Sudah Normal Kita pakai Core Blockchain Saja Kalau Kembali Ke BNB BSC Ini Kembali Lagi Ke Semula Yang Tadi Waktu Itu Saya Mengambil Terima Alamat Disini Untuk Ke Indodak Mau Ngirim Ke Indodak Saya Salin Disini Karena Saya sudah Membuat Saya kira Ternyata Kok Masuk 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 Saya Cari Cari Akhirnya Ketemu Solusi Untuk Menghidupkan WRB Ini Baru Saya Refresh Di Metamark Baru Real Terlihat Saldo Murni Saya Oke Kalau Kita Refresh Seperti Ini Tidak Bisa Empamanya Ya Bentar Kita Enggak Bisa Keluar Aja Dulu Terus Masuk Lagi Ke Wallet Metamark Oke Bentar Ini Kayaknya Enggak Bisa Saya Keluar Dulu Kita Masuk Ke Metamark Lagi Coba Karena Ya Mungkin Karena Jaringan Oke Tandanya Kalau PIP PIP Jaringan Sudah On Ini Terlihat Disini PIP Nah Ini Sudah Kembali Seperti Itu Jadi Solusinya Kita Harus Memakai Aplikasi WRP Ketika Kita Butuhkan Ketika Tidak Kita Butuhkan Kita Matikan Saja Sampai Dinyalakan Lagi Oke Semoga Bermanfaat Untuk Bantu Teman-teman Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh